Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai sekalian Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Asrib Widodo Kita masih akan membahas masalah-masalah keagamaan dengan sederhana Enggak pake ribet, enggak pake jelimet Dan tema kita saat ini adalah Panitia Korban Sahabat sekalian Adakah jatah untuk panitia korban? Yang pertama yang perlu diketahui bahwasannya Panitia atau jagal tidak boleh mengambil sesuatu pun dari hewan korban untuk upahnya Karena akan berakibat bahwa korbannya tidak utuh Jadi kalau panitia itu Mau diupah ambilkan dari dana di luar daging korban Tidak boleh Dari yang berkorban Mereka boleh dikasih Atas persetujuan orang yang berkorban Artinya yang bisa diambil panitia adalah apa yang diberikan oleh orang yang berkorban Makanya yang berkorban hendaknya juga pengertian Masa orang yang dari awal bekerja sampai selesai membantu dia Lalu tidak dikasih apapun Jadi kesimpulannya Panitia itu boleh mengambil daging korban Tetapi atas izin Dan itu merupakan sedekah kebaikan dari si pekorban Secara hak memang tidak ada khusus ini hak panitia Tapi dia bisa diberi karena kebaikan dari orang yang berkorban Sedekah dari orang yang berkorban Maka tadi itu tidak boleh dia mengambil sendiri Kemudian apalagi yang menentukan jagal Ngambil kepalanya Ini untuk upah saya Itu tidak boleh Tapi kalau dikasih oleh yang berkorban ini Untuk Anda ya tidak masalah itu hak yang berkorban Yang berkorban boleh Memanfaatkan kulitnya untuk keperluannya sendiri Boleh Tetapi yang jelas tidak boleh menjual apapun Dari hewan korban Demikian sahabat sekalian Maka kesimpulannya Panitia itu Secara hak memang tidak ada hak daging Tetapi dia boleh dikasih oleh si pekorban Berarti statusnya bukan hak Melainkan sedekah dari orang yang berkorban Demikian semoga bermanfaat Terima kasih mohon maaf Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan